Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Kong Si Fa Chai untuk teman-teman yang merayakan Imlek. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, rejeki untuk kita semua. Amin. Hari ini kita akan bikin Nutella Cookies, tapi ini dengan versi ekonomis. Jadi kita tidak pakai Nutella, tapi kita pakai coklat kompon saja. Dan ini hasilnya enak banget, tanpa telur, dia juga kering ya. Kalian harus coba bikin. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Sebenarnya bikin cookies itu gampang banget ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita merubah resep dari resep yang sudah ada menjadi resep yang kita inginkan. Contohnya kita akan ambil gelepon cookies ini. Sekarang kita akan bikin Nutella Cookies yang bentuknya sama seperti ini, mirip ya. Cuman saja atasnya nanti kita tidak akan pakai Nutella, tapi kita akan pakai coklat biasa ya. Dan kita akan coba belajar dari resep yang sudah ada ini, bagaimana kita akan berubah menjadi resep yang berbeda. Tetapi dengan dasarnya kita ambil dari sini. Contohnya begini, ini kan gelepon cookies. Gelepon cookies ini dia pakai tepung beras ketan. Tapi kalau tepung beras ketan yang tidak mau dipakai pun bisa untuk bikin cookies ini. Jadi karena kita ingin bikin cookies Nutella, kita tidak perlu beras ketan. Dan ini kita akan ganti menjadi tepung terigu biasa ya. Untuk bahan lainnya semua sama, tepung maizena juga tetap kita pakai sama. Bula halusnya mungkin kita akan kurangi, karena di atasnya kan sudah ada coklat, supaya tidak terlalu manis ya. Jadi caranya seperti ini, tunggu ya. Jadi kita akan tulis seperti ini. 200 gram mentega atau margarin atau campur ya. Jadi saya akan pakai blue band 100, wisman 100, gulanya kita akan kurangi. Berarti gula halus 50 gram ya. Kita akan pakai tetap 2 kering telur. Tepung beras ketannya tidak perlu, kita pakai 50 gram tepung maizena. Terigunya disini pakai 270 hingga 300 gram. Kita tulis disini 270 hingga 300 gram plus 50 gram. Pastep pandan kita tidak perlu ya. Oke sekarang kita siapkan bahannya. Setelah saya pikir-pikir, saya ingin cookies ini lebih terasa, lebih garing gitu ya. Jadi lebih renyah, karena itu saya akan hilangkan kuning telur. Dan saya akan tambahkan dengan tepung almond ya. Jadi kita akan tambahkan 40 gram tepung almond. Kalau yang tidak mau tambah tepung almond, bagaimana? Untuk yang tidak punya tepung almond, ini bisa diganti dengan bubuk oreo atau bubuk biskuit regal. Atau bisa kalian skip saja ganti tepung biasa. Sekarang kita mulai ya. Karena saya tidak punya bubuk almond, jadi ini almond slice yang akan saya haluskan dengan gula halus. Nanti kalian bisa haluskan dengan blender ya. Sekarang kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi setiap kali kalian ingin menambahkan sesuatu, itu nanti dicatat ya di kertasnya itu. Ini adalah almond yang sudah kita haluskan tadi, kita tambahkan sedikit garam. Dan ini kita akan mixer, sampai dia menjadi creamy. Tapi ini tidak harus dimixer. Kalian bisa pakai whisker saja ya, atau dengan spatula juga bisa. Jadi cookies ini gampang banget bikinnya. Supaya lebih enak, kita akan tambahkan dengan 25 gram susu bubuk. Dan jangan lupa kita catat. Sekarang kita masukkan susu bubuknya dan maizena. Untuk terigunya, sebaiknya kita gunakan terigu protein rendah yang khusus untuk bikin cookies. Di sini saya pakai kunci biru ya. Dan ini kita akan timbang dulu di tempat yang terpisah. Kira-kira sekitar 300 gram kita timbang. Setelah itu kita akan masukkan secara bertahap ke dalam adonan mentega. Agar kita bisa mendapatkan hasil yang pas. Tidak lembek, tapi juga tidak terlalu keras. Gampang sekali kan teman-teman. Dan ini saya lupa ya, kita kan akan bikin nutella cookies. Biasanya kita pakai coklat mises di dalamnya supaya lebih enak. Nah coklat misesnya ini sebaiknya kalian taruh di kulkas dulu. Jadi agar dia tidak cepat mencair ya. Kita timbang 50 gram. Coklat mises ini bisa kalian tambahkan bersamaan dengan tepung atau kalian tambahkan terat. Kelebihan dari kita mengaduk dengan tangan, kita bisa merasakan konsistensi yang tepat untuk suatu adonan. Karena itu kita masukkan terigunya secara bertahap. Dan kita rasakan kalau konsistensinya sudah cukup, kita sudah harus berhenti, tidak usah dihabiskan terigunya. Tapi kalau masih lembek, kalian bisa tambahkan sampai adonannya sudah pas konsistensinya. Terigu yang sudah kita timbang tadi, 300 gram tidak saya habiskan ya. Sekarang kita catat lagi, tadi sudah kita tambahkan 50 gram coklat mises ya. Terigu dari 300 gram, kita akan timbang sisanya berapa. Nah, disitulah kita dapat berapa gram terigu. Jadi sekarang kalian sudah mengerti ya, terigunya tidak harus tepat seperti yang tertulis di resep. Karena mentega yang kita pakai berbeda, jadi kebutuhan terigu kemungkinan berbeda. Sekarang kita akan tipiskan. Tapi seperti kalian lihat adonannya ini, karena tidak kita uleni, dia menjadi sedikit kelihatannya rapuh, bermah ya. Karena itu kita perlu padatkan. Kita padatkan seperti ini, kita tekan-tekan saja sampai kita rasa dia sudah cukup halus, baru kita tipiskan. Untuk cetakannya, saya pakai acuan 201, tapi menurut saya dia sedikit kebesaran. Ketika kita tata dalam toples, agak sedikit sulit. Paling enak kalau kita pakai acuan 106. Itu kalau ditata dalam toples, kelihatannya jadi cantik sekali. Atau bisa acuan 101 kalau tidak salah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Cookies ini akan kita panggang dulu sebelum kita kasih coklat. Jadi kita akan panggang di suhu 150 derajat, api atas dan bawah selama 20 menit atau 30 menit. Dan untuk di oven tangkri juga sama, suhu 150 derajat cukup sekitar 20 menit. Pastikan cookies ini tidak gosong ya. Jadi kita putar-putar loyangnya agar dia bisa matang dengan sempurna. Untuk yang di oven tangkri, dia hasilnya tengahnya ini sedikit naik-naik ke atas ya. Jadi mungkin pada saat nanti masih mentah, tengahnya ini kalian tusuk dulu dengan tusuk gigi agar dia tidak melendung seperti ini. Sekarang kita akan buat coklatnya. Di sini saya pakai di sisi tulip yang akan kita potong dulu kecil-kecil lalu kita cairkan. Kalian bisa cairkan di atas panci berisi air panas. Tapi di sini saya pakai microwave untuk mencairkan coklat ini. Nanti kalau bisa, cairinnya jangan sampai terlalu cair. Ini terlalu cair, jadi coklatnya akan saya diamkan dulu agar tidak terlalu cair ya. Agar sedikit lebih kental. Setelah adonan cukup kental, baru kita tambahkan dengan tepung maizena. Dan ini kita akan aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau nanti dia terlalu kental, kita bisa taruh di atas panci berisi air panas lagi sebentar. Lalu kita aduk-aduk lagi, maka dia akan cair kembali. Kalau terlalu cair, kita diamkan dulu suhu ruang sampai dia sedikit kental. Nah ini punya saya, dia sedikit terlalu cair ya. Jadi saya aduk-aduk lagi sampai kekentalannya seperti ini. Kalian perhatikan, ketika kita taruh, bentuknya tetap utuh. Dia tidak menyatu lagi gitu. Kira-kira seperti ini. Dan untuk spuitnya, saya pakai spuit Wilton nomor 21. Tapi kalau kalian tidak punya ini, kalian bisa pakai yang lain ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita akan bentuk seperti mawar. Kalian lihat ya. Coklatnya harus bertekstur seperti ini. Kalau dia terlalu cair, maka dia tidak akan bisa membentuk seperti ini. Caranya gampang banget. Kalian diamkan saja sebentar, maka dia akan mengeras dengan sendirinya. Cantik banget ya teman-teman. Aku senang sekali lho bikin cookies ini. Dan rasanya luar biasa enak. Walaupun tidak pakai nutella. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan panggang lagi dengan oven tangkering ataupun oven listrik. Suhunya sama 150 derajat. Untuk oven listrik, kita pakai api atas dan bawah plus kipas. Kita panggang lagi 10 menit. Ini sudah matang. Kalian lihat ya. Dia bentuknya tidak berubah. Teksturnya, serat-seratnya semua tetap sama seperti saat kita piping tadi. Cantik banget ya. Kalau teman-teman perhatikan, hasil dari yang di oven tangkering, coklatnya lebih mengkilap ya. Saya juga tidak tahu kenapa, padahal coklatnya sama ya. Tidak ada yang berbeda. Tapi ketika dia sudah matang, hasilnya lebih mengkilap daripada yang di oven listrik. Dan ini saya panggang selama 10 menit. Saya taruh di rak atas ya. Pasti nanti banyak yang tanya. Kalau ditaruh di toples, nempel tidak? Ini begini nempel tidak? Nah, ini kalian lihat setelah 2 hari. Kalian lihat, dia keras sempurna ya. Tapi tidak keras-keras sekali. Coklatnya tetap dia lembut. Hanya saja dia tidak menempel. Tapi kalau kita taruh di dalam toples, masih dalam keadaan dia sedikit basah, yang bekas tertekan, dia tetap akan sedikit kurang cantik ya. Tapi tidak masalah. Rasanya tetap enak. Dan setelah beberapa saat, dia akan kering dengan sendirinya. Selesai sudah videonya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Untuk teman-teman yang belum beli buku ayo masak, ayo makan, kalian bisa dapatkan di toko-toko online. Itu sudah banyak ya. Dan harganya juga bervariasi. Ada yang mulai Rp88.000 hingga Rp110.000. Karena harga sebenarnya adalah Rp110.000. Tapi ada beberapa toko yang memberikan diskang. Semoga video ini bermanfaat ya. Sehingga teman-teman tidak ragu lagi untuk bikin resep sendiri. Karena resep cookies itu menurut saya gampang banget. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.